Kepiting Atau Biskuit Ibu, lihat itu ikan cantiknya Cantik sekali sayang Sayang, aku bawa es krim Akhirnya kau kembali Antrian di kiosk es krimnya sangat panjang Oh iya, dimana Gedori kecil kita? Apa maksudmu? Bukira kau yang mengawasinya? Apa kita kehilangan dia? Gedori! Gedori! Maaf pak Hei, hati-hati Gedori! Gedeori, ke dimana? Nak, jangan naik kesana Hei, apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki Apa? Gedori! Ayo cepat turun nak Gedori! Aku adalah kepiting asli Ged, itu berbahaya Ayo cepat turun sekarang Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang Kami benar-benar minta maaf Nak, sudah cukup Oh sayang Mundar! Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli nak Ayah salah, aku adalah kepiting asli Kau bahkan bukan pergedal kepiting Kau hanya biskuit, Geddy Kau tidak punya insan Kau akan terkelem Geddy, kami ingin hidup di dasar laut Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu Master Brad, apa ada cara untuk membantu Geddy kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami Ibu dan pak biskuit piting, kalian harus serahkan setiap on setelah percaya kalian Tidak, aku tidak mau ikut Kalian bukan orangku asli ko Aku harus kembali ke laut Tidak mau Kita hanya mau mampir sebentar kesini Tempat cukor Memangnya aku keliatan seperti kue bagimu Kau bukan ayah ko Lepaskan Benar-benar datang Wah, kau krustasia yang manis itu Kepiting asli Kau bisa tahu kalau aku ke piting asli Tentu saja Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke laut Kelaut Aku mau pergi ke laut Ayo masuk Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo Selamat datang di Brad Barbershop Wow, kami belum pernah datang ketemu ke piting sebelumnya Aku disini untuk mendapatkan cangkang krasku sebelum kembali ke laut Oh, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan Benarkah? Iya Kepiting asli adalah makhluk paling gepal dan paling bergelombang di seluruh lautan Tapi kau sehalus biskuit Hah, biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan Dan mereka akan memakanmu seperti ini Tidak, tidak Tidak Kau tidak berkhawatir akan ku buat semua kepiting menghormatimu Benarkah? Terima kasih Master Brad Sayang apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya Master Brad? Aku datang, apa kabar Master Brad? Wow, itu vis pastri panggang yang cantik Lady Kram, kemarilah Lady Karp, dia bukan vis pastri Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City Dia dulu yang buat janji, jadi kau harus menunggu dulu ya Ke arah sini Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Morocco Gaya Stone Morocco, baiklah Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya Apa, apa yang dia lakukan itu tidak benar Dia sama sekali tidak seperti ikan emas Baiklah, sudah selesai Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa Pemburu darah di mataku itu sempurna Itu bukan ikan emas Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Morocco Tidak, ikan emas seharusnya berwarna orangnya dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar dan cerah Dengan insang lucu dan ekor yang lama gemulai Aku lihat kamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya Wilk, ambilkan gambarnya Baik Nah, beginilah penampilan ikan emas itu Gambarnya sempurna Master Brad Master Brad, berkah kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan Terima kasih banyak Apa yang terjadi? Hei Master Brad, aku sudah siap Selamat datang Nona Cangkang Kel? Cangkang Kel? Master Brad, aku ingin riasan Mediterania Aku akan ke acara reuni kumpulan kerang-kerang lama ke hari ini Jangan khawatir, setelah aku selesai aku akan tampil seperti baru saja di Terpagelom Cangkang Kel yang baru terdampar, aku ingin sekali bertemu Sudah sempurna Apa itu? monster laut Kau pasti salah lihat, coba lihat betapa manisnya dia Aku mau gemaskan, tanduk-tanduk yang melangkati penampilanku Elwig, berikan gambarnya bagaimana Ini baru cangkang keong untukmu Tidak, tidak, bukan begitu penampilan cangkang keong Kau benar, bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya Kau salah lakukan yang terbaik, sampai jumpa lagi Jadi itu bentuk cangkang keong yang sebenarnya, berbeda sekali dalam pikiraku Hei aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan kan? Iya, aku Tunggulah sebentar lagi, tinggal satu tamu terakhir Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil Sudah lama tidak bertemu, Oktopus Itu gurita, apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan skuides, dan kalau aku muncul seperti ini Dia akan anggap aku aneh, kau harus jadikan aku gurita Tidak perlu khawatir, sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama ganis Tidak mungkin, dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita menjijikan yang jelek Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya disini Tidak Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat Kaki gurita adalah aset terbesarnya Campuran saus teriyaki dan mayonaise bisa berguna Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu Tidak dengan cehiran lengket ini Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya Apa? Kau punya kekuatan Sekarang untuk otaknya Otak terbesar di lautan biru yang dalam Gurita Oktopus Briliant Cantik, paket komplit Master Brad, kau yang terbaik Kencanbut aku akan jadi sangat sukses Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa Begitu aku bertemu dengan Squidette, dia akan tergila-gila padaku Lihatlah, aku adalah gurita Tunggu aku, Squidette Karena dia sudah pergi, apa sekarang ngiliran sempat kepiting kita? Wild, gambarnya tolong Kepiting biru terlalu biasa Jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berbulu Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket Ayo Kita siap-siapkan titiknya Bagaimana paling penting tentunya adalah bulu Aku akan tempelkan begitu banyak bulu Aku mohon jangan Aku bukan kepiting asli Aku adalah biskuit kepiting Ibu, ayah, beritahu dia, aku adalah biskuit Gedi Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting Aku tidak mau jadi kepiting Aku cuma mau jadi biskuit saja Tenanglah, Gedi Kita bisa kembali ke hidup kita yang renyah seperti dulu sebagai biskuit Terima kasih untuk semuanya, Master Brad Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya Selamat jalan Kalo dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah kapan saja Kau yang terbaik Sekarang keluarlah sebuahnya Mereka sudah pergi Oh, sulit sekali pas sembuhnya begitu lama Kau benar sekali Kalian semua luar biasa, ini adalah upah kalian Oh, wow, ini banyak Hubungi aku juga butuh jangkang keung Master Brad, coba lihat itu Ada apa? Aku adalah pangeran laut Ikan baus putih raksasa Selamat datang di Great Brothers Sound